Terima kasih. Masih berbicara soal film yang dibitangi Ralin Syah, film berjudul Orang Kaya Baru akan menjadi tontonan yang menghibur di akhir pekan ini. Film komedi ini merupakan karya sutradara ternama Indonesia Joko Anwar. Namun bukan sebagai sutradara, Joko Anwar justru hanya terlibat sebagai penulis skenario. Seperti apa filmnya? Berikut preview and review. Di mana? Ini beneran. Orang Kaya Baru, kisah unik dari keluarga yang berpura-pura miskin dijamin akan menjadi tontonan yang menghibur akhir pekan Anda. Hadir di layar bioskop mulai 24 Januari 2019, film ini diperankan oleh artis-artis ternama. Begman Sardi, Cutmini, Derby Romero, Ralin Syah, dan Fatih Unruh akan memerankan sebuah keluarga yang pas-pasan yang tiba-tiba menjadi kaya. Kalau kita melihat dari Joko Anwar yang membuatnya sih, karena kan selama ini ketika dia membuat pasti benar-benar filmnya juga luar biasa ya. Dalam arti memiliki penonton-penonton juga yang luar ekspetasi. Dan kalau melihat dari orang kaya baru ini, kalau melihat sinopsisnya, itu kan terlihat juga ya di mana seperti hayalannya dari Joko Anwar sendiri, di mana dia berharap bahwa ternyata ketika dia hidup itu tidak benar-benar miskin dan sepertinya akan booming juga dan cukup menarik. Suka aja, lucunya gitu ya, acting-nya jadi orang kaya baru gitu loh. Jadi sama-sama jadi acting-nya kan bagus ya? Iya, suka banget sama lalu cong komedinya itu loh. Penasaran banget sama itu, orang kaya baru. Tertarik sih pengen nonton soalnya kan yang main Ralin Syah. Agak penasaran sih, dia bisa gak sih main film yang komedi gitu, kan biasanya dia tentang percintaan atau gimana ya. Bakalan, kayanya sih bakalan bagus sih, soalnya kan penulisan si Joko Anwar. Jadi ekspetasi bakalan penontonnya banyak gitu ya. Kalau yang pengabdisa tanya, jadi bisa nunggu sampai sekian juta apalagi ini gitu kan, pasti lebih lah insya Allah. Tarik sih ya, ini kan filmnya film komedi. Sebetulnya saya suka film komedi. Iya, film-film Joko Anwar kan bagus-bagus ya. Dari kemarin juga kayak pengabdi setan itu juga kan booming banget gitu. Kayaknya film ini juga bakalan booming deh gitu. Ya jadi film Indonesia itu gak horror-horror aja. Jadi kan ada komedi, barangkali yang komedi ini booming dan bisa lama maju lagi yang komedinya. Kalau habis, ya nanti mencairin langit. Dengan segala kisah kocaknya yang mengundang kelak tawa, film ini penuh dengan pesan moral. Karenanya film kolaborasi antara sutradara Odi Cihara Hab dan penulis skenario Joko Anwar ini layak jadi tontonan akhir pekan Anda. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Maaf deh, jangan dinaikin ya. Semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya beli. Sempat kepegang sama anak saya? Sampai jumpa.